Assalamualaikum teman-teman. Hidup serba penuh dengan kekurangan, mungkin jadi mimpi buruk bagi sebagian kita. Tapi kali ini kita akan belajar dari seseorang yang tumbuh dari keluarga yang amat sangat sederhana di desa terpencil. Bahkan pernah sekolah tanpa memakai sepatu. Namun, Masya Allah, kini beliau sudah melesat menjadi pebisnis dengan usahanya yang sangat berkembang pesat. Siapakah beliau? Ini cluenya. Ada yang mengenalinya? Dan bagaimana perjuangan beliau dengan caranya yang sangat unik? Mari kita simak bagaimana beliau mencari titik terang. Beliau mengawali bisnisnya dengan hanya bermodalkan 14,5 juta rupiah. Lahir dari keluarga sederhana dan hidup jauh dari perkotaan. Tapi kini usaha kulinernya sudah memiliki 22 cabang. Masya Allah. Di samping beliau juga memiliki satu tempat wisata Astro Highland Theater. Beliau dikenal dengan sebutan Asep Strawberry. Kini usaha kulinernya, liwat Asep Strawberry yang mengusung tema alam, sudah memiliki 22 cabang. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya mas. Pak Asep, boleh ngobrol sebentar? Oh, enggak boleh mas. Silahkan duduk mas. Ayo, kita duduk ya. Dan jauh dari sebuah perkotaan. Saya terlahir seperti umumnya anak di kampung ya. Jadi biasa masuk sekolah MI, medrasaib tidak iya. Saya tidak seperti anak-anak pada umumnya. Jadi saya pakai sepatu juga sekolah, rasanya tidak gitu. Jadi punya sepatu itu kalau naik kelas saja, senang nunggu hadiah dari orang tua. Sebegitulah kira-kira keberadaan saya pada saat itu begitu luar biasa prihatinnya. Karena keadaan keluarga saat itu. Tapi itu semua tidak menyerutkan mungkin ya, kita pikiran waktu itu dan sekarang kan beda. Tapi inilah buah daripada waktu itu. Jadi kesederhanaan membentuk sebuah keinginan untuk berubah. Ya itu. Masya Allah. Cobaan menjalin hidup sederhana itulah dorongan beliau untuk berubah menjadi lebih baik. Perjalanan proses setelah saya masuk sekolah menengah industri kerajinan di kota Tasikmalaya. Ya ini sebuah kebanggaan bagi kami orang kampung bisa sekolah di negeri, di kota. Kita itu kos, Mas. Jadi selama 4 tahun kita kos di sana. Lagi-lagi juga karena memang kita hal yang sederhana membentuk kepribadian saya untuk bertahan hidup di tengah kota dengan segala keterbatasan, maka apa yang saya lakukan dalam pendidikan serius. Karena serius, jadi akhirnya kita dapat predikat nilai rapot juga lagi-lagi yang terbaik. Saya bangga saya bisa diterima di IKIP Bandung karena orang tua, kalau anaknya dari kampung itu bisa sekolah di perguruan tinggi negeri, IKIP Bandung, bakal jadi guru. Nah ini cita-cita orang tua, termasuk juga saya. Nah itu ya salah satu impian orang tua. Dan ketika proses pendidikan di IKIP juga saya tidak mudah mulus juga. Saya sempat berhenti 1 tahun, 2 semester. Karena saya pernah kerja di perusahaan orang India, didesain ya, menghasilkan sebuah pendapatan yang memang bisa menopang, bisa membantu kebutuhan saya pada saat kuliah. Tapi tidak itu juga kebetulan karena saya dari sekolah menengah kejuran ranking 1, jadi pas masuk ke IKIP itu dapat beasiswa selama 4 tahun. Nah itulah mungkin yang saya maknai dalam perjalanan-perjalanan saya, semua penuh dengan keseriusan dalam menjalankan kuliahnya. Jadi saya rasakan hasilnya ya seperti sekarang ini. Dengan melihat sisi lain dari sebuah masalah hidup, justru itu menjadi pelucut kita untuk terus berusaha. Tak hanya itu, lagi-lagi pesan orang tua amatlah sangat besar. Bisa kita lihat dari kisah Pak Asep yang amat sangat dekat dengan orang tuanya. Kalau ngobrol orang tua suka ini. Jadi kalau ngobrol orang tua saya suka ini terharu ya. Karena memang saya sejujurnya orang tua itu betul-betul dengan keadaan yang seada-adanya ya, jadi orang tua itu betul-betul ya ke kita itu mungkin ada di antara ya kita ya di sini ada istilahnya memang betul-betul kita dalam posisi yang sederhana tapi orang tua tetap memotivasi ya, mendorong dengan seada-adanya. Tapi nanti saya akan ngobrolin ya. Cuma sedih aja dulu. Bentar. Bagaimanapun ya orang tua itu sebuah energi yang membangun kepada kita ketika keberadaan orang tua sekalipun pas-pasan tapi bagaimana anaknya punya nasib yang lebih baik ketimbang orang tuanya. Itu pasti semua begitu kan. Termasuk saya. Jadi ketika Aduh, susah. Susah ya. Jadi saya merasakan sekali begitu perjuangan orang tua untuk memotivasi saya. Kadang-kadang ya Puntan kan saya terlahir di kampung yang notabene pertaniannya salak. Kalau salak pondokan manis ya. Tapi kalau salak di kami asem. Jadi lakunya pun tidak bernilai rupiah yang baik. Bernilai begitu. Ada nilainya cuman tidak bagus harganya. Tapi ada kalanya kan kita dihadapkan dengan musim kemarau dan itu semua tidak ada sama sekali. Hanya itulah penghasilannya selain cocok tanam yang ala kadarnya. Tapi kadang-kadang ya begitu orang tua semangat di samping doa juga support dalam bentuk bekal. Saya selalu kalau pulang dari kampung menengteng dus yang bekas kemasan sebuah instan ya. Di dalamnya itu pasti ada beras, ada salak, asem. Salaknya asem. Kemudian ada surundeng. Ya gitu ada. Hal-hal yang kira-kira mungkin menurut orang tua ini bisa mengamankan anak saya selama di kota, di kosannya. Nah saya sih luar biasa ya orang tua menjadi energi ya terhadap kita bagaimana kita bisa tegar, bisa memastikan bahwa doa orang tua ya kita menjalankannya. Dan saya pikir itulah mungkin kita ketika kita menjalankan amanah kepercayaan orang tua, kemudian kita serius menjalankan kuliah ya. Hasilnya juga insya Allah tidak akan kemana-mana. Nah inilah sebuah energi orang tua kepada saya bukan hanya sekedar doa yang mustajabah ya tetapi juga bentuk-bentuk hal materi yang memang dicurahkan buat anaknya asal anaknya bisa menemui nasib yang lebih baik. Yang selalu ingat dari orang tua itu adalah kata-katanya bahwa kita harus menjadi orang yang bermanfaat terutama buat keluarga. Kita juga membangun usaha kan tidak ujung-ujung ya ada proses-prosesnya. Yang awal saya sebagai pelaku profesional membangun restoran punya orang lain ya tentu itu adalah proses pembelajaran bagi saya dalam memahami tentang keilmuan membangun usaha. Tapi ya alhamdulillah karena kita memang dijalani dengan serius ya kayak membangun tempat punya orang lain ya kita jalani, kita lihat potensinya, kita terjun mencari ilmunya. lamat laun kan tahu ya ilmunya. Terus keberkahannya juga cepat kelihatan. Kita kan istilahnya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Dengan dasar keilmuan saya, saya melihat potensinya bagus. Saat itu secara kompetitor juga belum begitu banyak waktu itu makanya saya bisa melakukan usaha sendiri dengan cara perlahan gitu. Step by step, jadi ya alhamdulillah bisa mewujudkan usaha keluarga ya melalui kemampuan saya dengan modal yang ala kadarnya. Jadi saya membuat sebuah konsep kan ada istilah zero to hero. Kalau saya minus to zero belajar ke hero gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan. Saya bekerja di Astro dari tahun 2017 sampai sekarang. Untuk Pak Haji, beliau orangnya sangat baik sekali. Sangat ramah dan bijaksana terhadap semua karyawannya. Kebaikan beliau yang sampai saat ini saya ingat yaitu kepemimpinannya sebagai owner sangat luar biasa, baik sekali. Memberikan contoh yang baik terhadap karyawannya. Dan sampai saat ini saya masih mempelajari menjadi seorang pemimpin yang baik seperti beliau. Untuk kebaikannya sangat luar biasa, baik sekali. Kepada generasi muda kita, generasi emas ya katakan untuk tahun 2024 ini saya mengajak untuk tidak lelah untuk melakukan sesuatu melalui eksperien, melalui uji coba, apalagi mau terjun pada dunia yang sesungguhnya. Kadang beda kan pematangan di kelimuan teori dengan keilmuan di praktek, di dunia yang sesungguhnya. Jadi lebih akan mematangkan dunia nyata, dunia yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita mengawang-awang dari sebuah teori tetapi pas pelaksanaan di praktek kita tidak bisa memahami atau menjalankan. Nah kita harus siap memulai. Jadi tidak kena lelah, tidak kena menyerah. Lakukan ketika kita punya kesempatan. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai. Masya Allah dari kisah Pak Asep kita bisa belajar bahwa selama kita terus berjuang, optimis dan berprasangka baik kepada Allah Insya Allah titik terang itu akan muncul. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah Pak Asep Strawberry bahwa mengubah nasib baik bukan lagi menjadi sebuah angan-angan tapi justru bisa menjadi sebuah kenyataan yang harus diraih. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua dalam meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!